hai oke selamat siang menjelang sore teman-teman buat para mekanik Indonesia para helper ataupun ini masih belajar ya Selamat buat kalian semua tetap semangat kali ini saya ada panggilan ke pabrik ya freelance untuk style unit 1 2 3 4 dan 5 kalian mau ngecek alat ini katanya enggak ada tenaga yang ini untuk EXA Oke saya akan mulai dari penyetelan yang ringan-ringan dulu EXA BC 200 pabrik pemaca batu saya akan mulai penyetelan ya untuk yang putih dulu karena memuat Oke teman-teman kali ini saya akan melakukan penyetelan untuk yang dua unit dulu semangat buat kalian semua semangat kali ini saya akan mereview dapat job luar untuk setel tenagangnya bilangnya nggak ada ya Oke unit 260 Ti ya lawan lawas kayaknya ini parah ya saya parahnya itu untuk setelan ini sudah ada perubahan dia agak mundur ya sekitar sisa 8 dread ya nggak tahu tapi ini sudah diturunkan sisa 3 dread ini dan ini sangat mundur sekali minyak jauh ini kayaknya setel irit banget banget irit banget hingga enggak ada tenaga super irit nggak tahu ini siapa yang nyetel sangat parah sekali Oke kita adekkan dulu ya untuk yang setelan ya coba saya ini dulu oke oke teman-teman kita angkat dulu ininya ngiring ya jauh akan kita naikkan ini lagi dan ini kita akan naikkan ini kayaknya diturunkan ya untuk bautnya terlalu jauh terlalu jauh oke oke untuk ini saya buatkan sisa sedikit sekali ya seperti ini oke oke seperti ini dan saya akan buat sedikit atas setengah dread dan untuk ini akan saya bongkar ya untuk saya perubahan karena ini terlalu mau maju sini sudah disetel sama mungkin ini kurang sini akan buat 11 dread 10-11 dread ini oke sudah saya ubah ke standarnya ya 10-11 dread dan ini sudah mendekati dan vakumnya dalam keadaan netral atau bebas enggak nekan ke sana ya jadi memudahkan saat nanti RPM dan melokit pendorongan dari turbo dia gampang terdorong oke ini biasa untuk setelan ini nya 10 saya buat sisa satu dread atau setengah dread ya untuk kelas dread silahkan montokkan aja ke dinding ini oke seperti ini lah agak buat miring sedikit sesuai karakter sopir ya karena setelan yang baik itu setelan yang bisa membuat karakter scene sesuai dengan karakter sopir ini bisa kalian buat lurus bisa kalian buat naik seperti ini terserah cari yang pas untuk karakter sopir nya oke kita pasang oke untuk ditelan ini ntar kita lihat asap dan kekuatan turbo untuk mendorong angin ya kita sesuaikan nanti tapi untuk kalian bisa buat seperti ini langsung ya ntar aja dinding ini dengan setelan yang ini itu sekitar 3 mili oke 2 mili ya sampai 3 mili ya oke untuk brush pom selesai tinggal kita saya setel bagian clap nya dan untuk timing tetap saya kasih untuk mobil lawas saya kasih 15 derajat oke jika kalian off road atau model tambang atau apun itu kalian buat 40 50 40 in 50 X kalau untuk tambang yang selalu ada tambah medan berat kalau untuk lapang kayak di Jawa saya kira saya kira 30 40 renggang itu cukup oke kali ini saya akan melakukan pencetelan dan itu untuk timing nya simak terus jangan lupa jangan skip tonton sampai habis karena ini adalah konten ilmu atau konten pengalaman ya karena yang yang paling banyak ilmu yang saya keluarkan atau saya berikan adalah melalui kata-kata saya oke ini sangat lembar sekali ya untuk in-house nya kita pakai ternyata 40 ya dan untuk wow backhouse nya 40 kotak-kotak bro oke kita akan buat seperti ukuran biasa setelah itu kita terakhir timing dan kita coba ya oke kita coba hidupkan oh hidupkan kontak on di atas cukup kita sambungkan di sini aja terakhir 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 oke kita matikan oke termasuk selesai sudah lakunya pulang pulang Oke mantap ini kampas koplingnya udah bau ya tapi teman yang suruh saya bongkar saya nggak mungkin bongkar karena besok aktif di garasi ya Oke teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video saya terima kasih sekian tutorial dari saya timing saya pakai 15 derajat ya semoga bermanfaat salam koko hitam dan kunci rimpas dari saya mekanik problingo semangat buat kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh